Wow, ini adalah olahan telur ceplok paling enak menurut saya lho bun Dijamin pasti ketagihan Coba resep ini di rumah ya bun Simak video ini sampai selesai Happy watching Oke pertama disini kita butuhkan yaitu 2 siung bawang putih Kita geprek saja seperti ini ya bun Kemudian kita cincang kasar Nah seperti ini saja ya bun Tidak usah terlalu halus Selesai Selanjutnya kita siapkan 1 buah cabai merah besar Kita iris memenjang seperti ini ya bun Selanjutnya ada jahe Disini bunda menggunakan sebanyak 2 cm ya bun 1 cm juga bisa Asalkan jahenya besar Seperti ini Kita iris tipis saja Selanjutnya ada bawang bombay Kita iris-iris seperti ini ya bun Nah selanjutnya ada daun bawang Disini bunda menggunakan 2 buah Kita iris tipis-tipis saja Nah sudah selesai Terakhir yang kita butuhkan adalah daun jeruk Disini bunda menggunakan 2 lembar saja Nah ini saja ya bun Bumbu-bumbu yang kita perlukan Oke langkah pertama Kita goreng terlebih dahulu tahu Disini bunda menggoreng tahu Yang sudah dipotong-potong Tipis ya Jangan terlalu tebal Kemudian kita goreng sampai setengah garing ya bun Jangan terlalu garing Nah setelah bagian bawahnya itu menguning Barulah kita balik seperti ini ya bun Agar tidak hancur Karena ini tahunya lumayan tipis ya bun Nah seperti itu Kita diamkan lagi Kita bolang-balik sekali lagi ya bun Nah seperti ini Ini sepertinya sudah setengah garing ya bun Sudah cukup Nah kita angkat saja Seperti ini cukup Lalu kita tiriskan Oke langkah berikutnya Setelah menggoreng tahu Kemudian kita ceprok telurnya terlebih dahulu Ini kita goreng tanpa ditambah penyedap ya bun Garam ataupun vetsin Menggorengnya juga jangan terlalu garing ya bun Setengah matang saja Nah seperti ini Kita bolak-balik Agar tidak gosong Sambil kita tekan-tekan ya bun Agar matangnya lebih cepat Nah seperti ini cukup ya bun Nah ini yang penting sudah matang Kita angkat Terus kita goreng telurnya sampai selesai Nah menggoreng telurnya sudah selesai ya bun Kemudian sisa minyak tadi Langsung saja kita tumis bumbu-bumbunya Pertama kita masukkan bawang putih yang sudah dicincang halus Nah kita aduk-aduk terlebih dahulu Kita goreng sampai setengah matang Selanjutnya kita masukkan irisan cabai merah besarnya Nah kita aduk-aduk lagi ya bun Oke selanjutnya kita masukkan disini irisan jahenya Jahe masuk Kita aduk-aduk lagi Dan yang terakhir kita masukkan daun jeruk dan irisan daun bawangnya Untuk bawang bombay nanti kita masukkan di bagian terakhir ya bun Setelah hampir matang Nah ini kita aduk-aduk lagi Kita tunggu sampai layu Kemudian kita tambahkan air Disini airnya bunda menggunakan sebanyak satu setengah gelas Gelas seperti ini ya bun Oksional bisa ditambah jika bunda-bunda di rumah ingin kuahnya lebih banyak Kemudian kita tambahkan kecap Ini kecap manis ya bun Sebanyak satu sendok makan Oke kita aduk-aduk seperti ini Selanjutnya kita tambahkan saus tomat Bisa juga menggunakan saus sambal jika bunda di rumah ingin lebih pedas Nah saus tomatnya sebanyak dua sendok makan saja Kemudian kita aduk-aduk lagi agar saus dan kecapnya tercampur Cukup tinggal kita tunggu sampai mendidih ya bun Mohon maaf sekali ya bun Tadi video saat bunda memasukkan penyedap Micin, garam dan juga gula tidak terekam Karena anak bunda nangis di luar Jadi lupa tidak terekam ya bun Tapi untuk takarannya sudah bunda letakkan di kolom deskripsi Berapa banyak disitu sudah lengkap ya bun Jadi bunda bisa cek disitu Ini hanya video ketika tahu dan telurnya sudah masuk seperti ini ya bun Ini sudah diberi penyedap ya bun Sudah ada micin, garam dan gula Nah ini sudah di tahap terakhir ya bun Yaitu kita masukkan irisan bawang bombaynya Di sini airnya sudah mendidih ya bun Kita masukkan bawang bombaynya Kemudian kita aduk-aduk Agar bawang bombaynya tercampur Dan tinggal kita tunggu sampai bawang bombay ini layu ya bun Ini rasanya sudah pas banget ya bun Untuk takarannya bunda letakkan di kolom deskripsi Mohon maaf sebesar-besarnya Nah ini ya bun Tinggal kita tunggu sampai bawang bombaynya layu Nah ini sepertinya sudah matang ya bun Bumbunya sudah meresap Kita icip-icip terakhir Rasanya sudah pas sekali bun Tinggal kita sajikan Nah ini dia olahan telur ceplok Bunda arah Cantik sekali kan bun Selain cantik Ini rasanya juga sangat-sangat nikmat bun Bunda di rumah tidak akan rugi Jika mencoba resep ini Pasti yang buat keluarganya suka sekali dan ketagihan Nah ini ya bun Telurnya Sekarang kita coba makan pakai nasi ya bun Apakah rasanya mantap atau tidak Langsung saja kita coba Nah ini sudah ada nasi putih Kita coba Cicipi telurnya terlebih dahulu ya bun Ini dia bumbu-bumbunya Dan juga kuahnya Rasanya mantap sekali bun Nikmat sekali Saya suka sekali dengan resep seperti ini Nah sekarang kita coba tahunya ya bun Ini dia tahunya Tahunya aja nikmat loh bun Ini tahunya kita pakai yang Tengah matang ya bun Agar tidak keras Kita coba lagi ya bun Karena ini sangat nikmat Jadi bunda ketagihan Mantap tok markotok Ya ini dia resep olahan Telur ceplok arah bunda arah Terima kasih sudah menonton video ini ya bun Jangan lupa untuk mencobanya di rumah Karena bunda tidak akan rugi Resep ini sangat nikmat sekali Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh